Kualitas kredit perbankan di Bali tetap terjaga yang terjermin dari rasio kredit bermasalah atau non-performing loan NPL gross sebesar 3,32 persen walaupun sedikit lebih tinggi dibandingkan posisi Juni 2023 yang sebesar 2,94 persen namun menunjukkan penurunan dibandingkan Mei 2024 yang sebesar 3,44 persen sementara itu NPL net berada di posisi 2,17 persen juga menurun dibandingkan Mei 2024 yang sebesar 2,29 persen Demikian disebutkan Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Bali, Chris Trianti, Puji Rahayu yang menerangkan untuk penyelesaian kredit restrukturisasi dan ekspansi kredit berdampak positif bagi penurunan rasio loan at risk LAR menjadi 15,03 persen dari sebelumnya 26,52 persen pada Juni 2023 Mei 2024 15,86 persen yang menjelaskan fungsi intermediasi yang tercermin dari loan to deposit rasio LJR posisi Juni 2024 sebesar 59,50 persen menurun dibandingkan posisi Juni 2023 yang sebesar 65,67 persen Mei 2024 59,86 persen rasio LDR yang termoderasi dibandingkan periode sebelumnya antara lain karena pertumbuhan penghimpunan DPK lebih tinggi dibandingkan penyaluran kredit bagaimana dengan BPR? ia mengatakan ada pun kecukupan modal BPR yang tercermin pada likuiditas BPR kese rasio CL dan kapital adekuensi rasio terjaga di atas terisul berturut-turut sebesar 15,93 persen dan 36,31 persen berdasarkan jenis penggunaannya pertumbuhan kredit IOY masih didorong oleh peningkatan nominal kredit investasi yang bertambah sebesar 5,58 triliun rupiah atau tumbuh 20,67 persen IOY Juni 2023 6,88 persen IOY tingginya pertumbuhan kredit investasi ini menggambarkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi di Bali berdasarkan sektornya penyaluran kredit didominasi oleh sektor bukan lapangan usaha konsumtif sebesar 34,68 persen dan sektor perdagangan besar dan ecaran sebesar 30,33 persen pertumbuhan kredit disumbangkan oleh peningkatan nominal penyaluran di sektor penerima kredit bukan lapangan usaha yang bertambah sebesar 1,75 triliun rupiah tumbuh 4,99 persen IOY serta sektor perdagangan besar dan ecaran sebesar 1,43 triliun rupiah tumbuh 4,67 persen IOY berdasarkan kategori debitur sebesar 52,92 persen kredit di Bali disalurkan kepada WMKM dengan pertumbuhan sebesar 7,67 persen IOY Juni 2023 5,33 persen IOY wartawan bisnis Bali melaporkan